Supporter dilarang membawa benda berbahaya, salah satunya flair. Para supporter dilarang membawa flair saat masuk ke dalam Stadion Manahan Solo dalam pembukaan Piala Presiden 2022 mempertemukan persis Solo melawan PSS Sleman pada Sabtu tanggal 11 Juni di Stadion Manahan. Jika masih nekat menyalakan flair, maka petugas internal di dalam Stadion akan menindak tegas. Ketua Panitia Lokal Grup A Stadion Manahan, Ginda Ferah Triawan memastikan, tiap pintu masuk akan dijaga petugas. Supporter yang hendak masuk juga akan digeledah secara teliti. Seperti diketahui, flair menghiasi sejumlah pertandingan persahabatan antar tim kesebelasan. Di antaranya, saat Persebaya versus Persis Solo di Stadion Bung Tomo, lalu Arema FC versus PSIS Semarang di Stadion Kanjuruhan Malang dan masih banyak yang lain. Panpel bersama pihak keamanan akan melakukan pemeriksaan di beberapa pintu masuk Stadion Manahan untuk antisipasi supporter atau penonton yang masih membawa flare. Grup A Piala Presiden 2022 dengan venue Stadion Manahan Solo akan mempertemukan lima tim, masing-masing Persis Solo, PSIS Semarang, PSS Sleman, Dewa United, dan Persita Tangerang. Sementara itu, Kapol Resta Solo, Kombes Pol Adesafri Siman Juntak mengatakan, benda berbahaya seperti sinar laser, smoke bomb, minuman keras, botol air mineral, petasan, maupun senjata tajam dilarang dibawa masuk. Pihaknya memastikan, jika ada supporter yang membawa benda-benda tersebut bakal diamankan secara langsung. Piala Presiden ini, di mana salah satunya adalah menggunakan Stadion Manahan Solo, di mana untuk di Stadion Manahan Solo sendiri akan berlangsung sebanyak 10 pertandingan, 10 pertandingan yang diikuti oleh lima kesebelasan, lima kesebelasan yang akan bertanding di Stadion Manahan yang tergabung dalam bapak penyisian grup A. Jadi mulai dari Persi Solo sebagai Tuan Rumah, kemudian PSIS Semarang, PSS Sleman, Persita Tangerang, maupun Bali United. Jadi ada lima kesebelasan Dewa United, ulangi, yang akan bertanding dalam gelaran Piala Presiden, khususnya dari penyisian grup A yang akan bertanding di Stadion Manahan. Dan itu pertandingan akan digelar hit of yang mulai tanggal 11 Juni 2022 antara Persi Solo melawan PSS Sleman. Dan pertandingan ini akan digelar hingga pada tanggal 27, akhir penyisian grup A Piala Presiden di Stadion Manahan Solo. Dan setiap harinya akan digelar satu pertandingan, bervariasi, ada yang digelar mulai sore hingga malam hari, ataupun yang menggunakan sesi malam hari setelah pukul 20.30 hingga pukul 23.00. Sedangkan untuk perempat final maupun semifinal setelah finalnya, kita masih menunggu update berikutnya. Dari Panditia Pelaksana, Piala Presiden di penyisian grup A, Piala Presiden yang menggunakan Stadion Manahan untuk melaksanakan pertandingan dimaksud. Ada pun untuk kekuatan personil yang telah kita siapkan, proses Surakarta, yang terdiri dari gabungan unsur personil Polri, TNI, maupun dari pemerintah kota Surakarta, sebanyak 850 personil yang akan kita terjunkan untuk mengamankan 10 pertandingan yang akan digelar di Stadion Manahan Kota Surakarta. Di mana beberapa koordinasi yang sudah kita lakukan, baik dengan PANPEL, maupun dari beberapa koordinator supporter yang akan bertanding di Stadion Manahan Kota Surakarta. Demi untuk menjaga selama gelaran pertandingan berlangsung, situasi kompetif mas maupun kamsel tipcar lantas di Kota Surakarta tetap dalam keadaan kondusif. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita akan menempatkan personil kita di Stadion Manahan tersebut. Itu ada tiga lapis pengamanan pintu yang akan digunakan. Yang pertama adalah lapis pertama yang ketika tidak akan menuju ke dalam Stadion Manahan, ada empat pintu, barat, utara, timur, selatan. Kemudian masuk di lapis kedua nanti ada empat pintu kembali. Baru kemudian di ring yang ketiga adalah ada 12 pintu yang nanti akan mengakses ke masing-masing tribun. Termasuk antisipasi sudah kita lakukan, koordinasi efektif dengan PANPEL, terkait dengan penempatan supporter tamu maupun supporter puan rumah untuk mengantisipasi segala, sekecil mungkin potensi-potensi gangguan selama gelaran itu berlangsung. Dan di setiap pintu itu nanti akan kita tempatkan persoalan gabungan untuk melaksanakan razia ataupun pemeriksaan terhadap para penonton yang akan hadir di Stadion Manahan Solo. Di antaranya nanti akan kita lakukan penggeledahan terhadap barang-barang berbahaya yang tidak boleh masuk ke Stadion, baik itu miras maupun flash, termasuk flash juga tidak boleh, gilarang, ataupun dalam kondisi yang tidak sadar ataupun terpengaruhi minuman keras tidak akan kita perbolehkan untuk masuk ke Stadion Manahan. Kita berharap gilarang pertandingan ini dapat berlangsung secara aman, tertip, dan lancar. Sampai jumpa di video selanjutnya.